Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobalhoir Kefahalukum anak-anak semuanya Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam PBA Pembiasaan Bahasa Arab Di PBA minggu ini kita akan membahas tentang percakapan untuk anak laki-laki Ya percakapan untuk anak laki-laki tentang kegiatannya di sekolah Tapi secara sederhana Jadi materi pembiasaan Bahasa Arab kita hari ini adalah tentang Untuk percakapan anak laki-laki tentang kegiatan di sekolah secara sederhana Kita simak bersama-sama Ila aina tadhabu ya Alvin Ana anhabu ilal madrosa Mata ya bedaul yaumu adbirosi Ya bedaul sa'ah asabi'ah sobahan Maga ta'fa'alu fil istirahati Ana adhabu ilal maktabah au ilal maktabah Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak percakapan sederhana untuk anak laki-laki tentang kegiatan di sekolah Disini bunda akan menjelaskan kembali tentang percakapan tersebut Tadi ada pertanyaan Ila aina tadhabu ya Alvin Disini ila aina bermakna mau kemana kamu pergi itu tadhabu itu kamu laki-laki pergi Jika ada yang bertanya tadhabu kita akan menjawab sebagai saya diganti dengan adhabu Maka tadi ketika bunda menanyakan ke Pak Alvin Ila aina tadhabu ya Alvin Mau pergi kemana kamu Alvin Maka Pak Alvin menjawab Adhabu saya berangkat Itu seperti itu menjawabnya ya Lalu di percakapan yang ketiga Mada ta'fa'alu fil istirahati Apa yang kamu lakukan ketika waktu istirahat ta'fa'alu Kamu laki-laki lakukan Nah maka disitu Pak Alvin menjawab Adhabu saya pergi Jadi perbedaannya adalah Jika kamu laki-laki di depan kata pekerjaannya ditambah ta'fa'a Kalau untuk menandakan saya Maka ta'fa'anya itu berganti menjadi alifat'a Begitulah kurang lebih Ismudomir Fi'uldomir mohon maaf Atau kata kerja Kata kerja Untuk kamu laki-laki dan saya Semoga PBA kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh